Namanya sepak bola ya om ya, kecoret, kepilih, buat saya ya dibilang wajar sih, wajar ada lah waktunya, tapi cara pencoretannya aja yang bikin kita aneh gitu, mungkin semua orang juga, semua pelatih, semua petita bola, bertanya-tanya, Bagi saya gitu ya kalau diterima ya mungkin anak saya ada kekurangan, PR juga buat saya yang sedikit punya ilmu suka pola untuk lebih meningkatan dia, bandir-bandirnya. Nah tadi kan udah ngikutin vlognya Bung Yoke ya di lapangan sawangan, nyaksiin Jiko latihan bersama tim Persija Jakarta, nah sekarang kita masuk ke acara intinya nih, ngulik keluarga alumni di kediamannya Sultan Diego Jiko, cuma namanya tuh Sultan Diego Jiko tuh panjang loh, bukan cuma 3 kata tuh, 5 kata ya Pak ya, itu ini yang kita perlu, apa namanya, untuk kulik ya, seperti apa sih sebetulnya sejarah jalanan Jiko itu, orang banyak cerita dan berkisah profilnya Jiko sampai di level ini, Banyak orang yang udah tau lah, tapi banyak orang yang gak tau bagaimana pergulatan seorang ayah dan ibu dari seorang pemain, terutama Jiko ini, ini yang mau kita, apa namanya, kupas, Bukan langsung tanya sama yang bersangkutan, karena untuk menciptakan seorang pemain sampai kemudian masuk ke tim nasional, sampai punya reputasi di internasional, itu tidak lepas dari jeripaya, susah senangnya orang tua dalam mendampingi anak, ini Bapak ibu ya. Bapak, Bapak nih terutama nih, Bapak ini kan dulu mantan pemain ya Pak ya, bisa cerita nggak Pak, dulu awal mulanya Bapak kenal sepak bola, terus sampai berpuprah di Indonesia gitu Pak, seperti apa sih Pak dulu Pak, ceritanya itu Pak? Dulu saya tinggal di desa di Sumatera Barat, di Kabupaten Padang Koreaman, desanya itu Padang Sadu, desa kecil, disitu saya berlatih, kebetulan dari keluarga saya juga pemain bola semua, kakak saya juga mantan di Kesija, tahun 80-an, kakak bapak tuh ya? Ya, kakak nomor lima, kebetulan ya saya di kampung mempunyai bakat juga, di SMA saya SMA klas 1, di SMA 2 Kabupaten Padang Koreaman itu, saya jauh latihannya ke kota Padang. Oh, oke, berapa kilo tuh pada rumah tuh? Kau dulu 1 jam setengah ke jalanan, saya latihan tiap minggu 2 kali ke kota Padang, di waktu itu PS Makudung, PS Makudung yang Bapak Datuk Makudung lah, saya bergabung dengan PS Makudung, kebetulan internal, kompetisi internal PSP Padang, saya membela PS Makudung, Alhamdulillah saya juga disitu selalu, sama kayak Jiko, sekarang top skor terus. Hmm, oke, jadi emang DNA-nya memang top skor ya? Oke. Alhamdulillah, Pak 1 SMA itu saya didatangi anak buahnya, waktu itu wali kota Pak Saru Wujud, wali kota Padang, gubernurnya Pak Azor Anas. Oh, oke. Ajaran saya kemudian jadi ketua PSSI? Betul, kebetulan saya didatangi ke kota, ke desa kecil saya, saya disuruh pindah sekolah ke kota, kebetulan di SMA 2 Padang, bersama dengan Indra Safri dan Javri Sasra. Oh, oke. Tuh, Boys and Girls, Bruinsis baru kan, kebuku ungkap kan, sosok orang tuanya Ziko. Ternyata memang genetiknya pesepak bola, top skorer pula, dan pernah main bareng dengan Indra Safri sama Javri Sasra ya Pak? Javri Sasra, Indra Susila, Javri Adri, Veliansa. Itu satu, 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 almamater, Pak ya? Satu tim, satu almamater dari PS dan sekolah. Itu berarti memperkuat PSP Padang ya? PSP Padang, Junior 85, 85 kita suratin final lawan Bekasi di Jogja. Oh, jadi mulai muncul itu dari Piala Suratin ya Pak? Ya, Suratin. Jadi dulu itu Suratin tuh kayak kompetisi tertinggi amatir di Indonesia tuh Pak ya? Betul, betul banget. Suratin itu kita dulu berharap dipanggil timnas pelajar. itu memang hidamannya pemen-pemen daerah itu tapi disuratin kemudian terscoting sama timnas gitu ya Pak berarti Bapak memperkuat PSP Padang ketika itu Pak? tahun 83 saya 84 saya memperkuat PSP Padang jadi di diksi utama kelihatan bagaimana perjalanan Bapak Jiko ini memang berkarirnya dari kepak bola dari kecil dari sekolah dan striker juga ya Pak ya jadi memang secara alami itu makanya like mother like son ya itu istilahnya bahwa anak itu ngajak dari Bapak ini ternyata terbukti disini nah ceritanya tuh Bapak terus ketemu ibu dimana tuh Pak? oh kebetulan saya ya ketemu ibu saya pas sama SMA langsung ke Lampung bergabung dengan Lampung Putra oh oke Lampung Putra ialah Galatama ialah Galatama bergabung dengan Ugo Semen habis itu Wida Kansas nah habis itu saya itu awal penyatuan serikatan sama Galatama tuh Pak? betul ada jedah waktu saya itu beberapa bulan saya lakihan di PS Gumarang oh oke PS Gumarang yang anggota Persija ya Pak? Persija anggota itu yang lakihan Yusuardi pelajian di PSM kebetulan saya juga kita ada pertandingan ya dekat rumah Mami oh gitu dimana tuh? di Pelomas gitu oh gak jauh jauh antara klub dia kampung dia dengan kampung saya Rauh Mangun saya kan di Rauh Mangun si ibu kaji Kayi Putih pelomas kita bertanding disitu nah kita kenalan lah disitu oh jadi Cinlok cinta lokasi berlanjut lah itu dulu ibu atlet juga? oh jadi dulu timnya ibu maksudnya dari daerahnya ibu kampungnya Kayi Putih situ ada permakap lah namanya kita bertanding dengan anak saya di Rauh Mangun oh itu tahun berapa pak? tua tahun 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 terus kemudian karir bapak berikutnya gimana tuh pak setelah dari saya itu tuh abis itu saya di Indosemen membuatnya Mataram Indosemen di Jogja kebetulan di Indosemen itu saya ditempatin di mes di Mataram tapi kan status saya kan kerewan Indosemen lucunya itu saya ditaruh main di Liga untuk Mataram Indosemen tapi status kerja saya diputus menurut saya enggak mau saya balik saya menambil kerja balik dari situ Alhamdulillah kebetulan waktu itu Pak Abang Sultan pegang Pesekabu Bang Iswadi yang betul-betul waktu megang Mataram Indosemen dia komunikasi kedua konsultan selalu memang gilir saya ke Pesekabu nah ini yang perlu Gruensis ingat ya bahwa dulu tuh legenda Persijai Suwadi Gidris itu memang dia istilahnya sesepunya ataupun bagi pondernya Mataram Indosemen ya Pak ya kemudian Sultan Rahara yang kita tahu belakangan juga pernah melatih gimnas itu di Persikabu jadi ada perkawinan lah itunya ya apa namanya persetujuan untuk pinjam pemain gitu Pak ya jadi bapak kemudian main di Persikabu itu sampai terakhir tuh Pak ya sampai terakhir 1998 ya itu pas rusuhan Mei itu saya di Persikabu sebetulnya waktu itu Madanjaya juga minta saya ya Bang cutan bilang kamu mau ke Medanjaya tapi ya masih mami nggak boleh nggak usah kebetulan Iko kakaknya pas usia 2 tahun udah nggak mau bertinggal yaudah saya akhirnya kerja tapi di internal Persikabu saya masih masih aktif nah bapak terus sampai istilahnya berlabuh di sini tuh gimana ceritanya Pak di Gunung Putri ini Pak kebetulan saya kantor dekat di sini ponder semen saya juga dulu kan tinggal di Promas saya ikuti saya baru balik capek kebetulan di Persikabu itu itu kan naik ke Divisi Utama Alhamdulillah Bupati ke Sikta Rumah di Komplek Bogor Asri di dekat Kansari itu tapi dulu tahun 1997 itu masih sepi sekali akhirnya saya alihkan ke sini masih utang bapak ya nah ibu dulu gimana ciktanya ibu bisa terpucut sama bapak nih lu mau main bola kan lu belum menjanjikan ke sekarang ya Pak ya gimana ciktanya ibu saya mendukung juga sih kalau biar latihan saya ikut oh nonton masih mendukung aja Alhamdulillah sih nggak macam-macam jadi dia main bola macam-macam gue main bola setia saya Pak iya kalau kita lihat kesininya kan Pak apalagi setelah era Galatama Pak ya main bola tuh kan gajunya gede-gede kok ya betul jadi mungkin beda zaman dulu kan Pak zaman dulu kan ya uang satu juga gak seberapa gajunya juga gak seberapa ya makanya hebat juga nih ibu-ibu yang jadi apa namanya istri mata tuh main bola gitu jadi kan pasti ngerasain tuh betapa sulitnya dulu ibu iya nah terus dapet Jiko itu 2002 berarti Jiko anak berapa nih? anak kedua anak kedua jadi total keluarga berapa tersebaran? empat Jiko anak kedua jadi ada kakaknya satu lagi ya ada kakaknya satu lagi ya ada Jiko dua berapa? dua sekarang udah kelas berapa? SMA sama SMP SMA kelas satu sama SMP kelas satu kalau kakak ada kerja nah bapak memang meng-set Jiko sejak lahir ketidak main bola atau dia secara alami tergerak untuk ikut bapak karena bapak ikutasi sepak bola kemudian dia jadi sepak bola atau bagaimana tuh pak? hmm kita sempat juga potan ya takut gak dapat anak lagi karena ada saat Jiko dengan kakaknya ini enam atau cuci tahunnya wah ada jarak wah saya lama sekali dapat dia gitu oh oke waduh ya Alhamdulillah 2002 2001 dia hamil lagi 2002 dan kebetulan saya pagi itu ngelatih disini di Jakarta pas musim banjir ya dia ngelahirin Allah anak satu-satunya gak saya tungguin lahir tuan dia gak saya tungguin karena saya ngelatih SSB disini yang ngajarin om dia kalau yang ketiga-tiganya kakaknya jadi saya yang ngajarin saya mati pagi ada kabar Liko lahir laki-laki saya sedikit syukur waktu itu di lapangan tuh pak? karena laki-laki oh jadi bapak tuh gak tau kalau itu laki-laki? gak tau jadi yaudah rilai ta'ala lah cuma bapak ada keinginan laki-laki gitu laki-laki betul oke sejak itu terus dia bertumbuh kemudian mulai menggemari sepak bola tuh ikut-ikut bapak atau gimana? waktu itu bapak udah jadi pelatih udah benar gini om saya ngelatih awalnya di Indosumen SSB Indosumen dia sebelum TK aja saya udah sering ngajak dia tiap pagi ayo ke lapangan ke lapangan gitu saya selalu ajak dia dan juga dan dia juga selalu nangis minta ikut ke lapangan gitu ayo akhirnya ya Alhamdulillah saya lihat juga ada bakat cara-cara nendangnya juga gak bisa emang dari usia itu lah 3 tahun tuh udah saya bawa ke lapangan gitu oh nih boys and girls agak beda nih sama kobra nih kalau kobra gak direncanain tuh kalau ini memang dinanti-nanti memang Jiko ini kelahiran nih walaupun emang jaraknya jauh sama kakaknya tapi ya ini kendak tuan ibu ya ternyata emang jalannya seperti ini nah sekarang nih bapak ibu saya pengen tau nih suka dukanya mendampingin Jiko mulai bertumbuh suka main bola terus sampai beneran jadi main bola apa tuh pak bapak ibu yang rasain tuh suka dukanya itu kalau dia menang dia kepilih kita seneng kalau dukanya ya bercucuran dengan air mata misalnya pak mau menang itu ya dia di final kalah dia nangis kita nangis gitu apa lagi kalau ada seleksi dulu kan masih banyak seleksi-seleksi di Kabupaten lah di provinsi dia gagal tapi dengan kegagalan itu dengan saya dengan sedikit ilmu sepak bola kegagalan itu tidak wajar ya kita menangis gitu kita dukanya gitu jadi ya memang ya kalau di sepak bola itu ada hal yang kayak begitu pak ya yang satu lagi dukanya kita banyak utang dulu kita tuh seorang aja banyak utang mantar dia kesana kesini kita duduk tariawan gaji cuma segini kita tiap minggu anak diantar kesana sih tapi demi anak om Alhamdulillah dan insya Allah semua itu lancar-lancar jadi bapak ibu bela-belain tuh pak ya cari supaya Ciko bisa tetap latihan gitu ya adik-adiknya sama kakaknya ngerti ini 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 bertinggal nganter ini nganter abang ya nganter abang ya nganter abang berapa hari ini dua hari ya pak tuh Ciko tuh gimana tuh Ciko tuh ngeleng cerita om juga berkaca-kaca itu panasan kehujanan ya iya terus kita juga kan belum tahu anak ini jadi apa kan ya tapi karena keyakinan orang tua apalagi pas itu om ya dia dia dulu ikut U14 di Kerawang ada turnamen disitu dia ikut U12 ikut klub kecil aja yang di di Changsana bang apa namanya itu bang Bojongkulur main di Singapura bangsa main di Singapura bangsa stadion Singapura bangsa dia 12 tapi ikut dia 12 tapi ikut ke 14 kebetulan dia top score disitu backup juga main itu ya itu bang dia kita gak juara tapi eh dua-dua ya pak dua-dua namun saya untuk meminta dia bergabung dengan ASAR kita okein tapi untuk kebetulan SSB saya disini gak ikut Danon Jawa Barat kita okein kebetulan itu kompetisi berjalan di Bandung internal Bandung tapi slotnya dia kosongin buat Jiko jadi ikut ikut nasional aja wah luar biasa saya ikut nasional itu pak terus sampai kepilih ke internasional gak ngelakili Indonesia ya mewakili ASAR ngelakili ke Brazil ke Brazil ya waktu itu dengan pelatih Jackson Tiago oh iya nih ntar kita lihat ya kalau ini Jackson itu agama Jiko Jiko dulu bunyi-bunyi banget ya ini tahun berapa ya pak ini 2014 ya 2014 masih inget tuh Jiko masih inget banget ya SD kelas 6 SD kelas 6 ini lagi setengah-setengah main bola nih iya oke sekarang kita berhari nih ke ke Jiko ya ke apa namanya ke karirnya Jiko om masih inget dulu Jiko belum masuk waktu seleksi pertama U16 ya Jiko ya iya belum kan waktu itu iya waktu IFF U15 itu Jiko belum ada ya belum ada baru pas reksi kedua mau per appeal Asia baru Jiko nah itu gimana Jiko proses karena kan di tim itu kan udah ada temen-temen Jiko juga ya kamu adaptasinya gimana tuh begitu masuk ke tim itu ya saya nggak terlalu nggak terlalu kaget ya om karena kan kayak Randy kayak Bagus Bagus Bian kan udah kenal lama juga kan kayak Andre gitu nggak terlalu kaget juga mungkin kelemah yang belum kenal anak daerah mungkin baru jadi ya jadi proses ininya penyesuaiannya cepet nah Jiko ini by the way dalam perjalanannya ternyata menjadi salah satu pilar yang paling diandalkan oleh Pocetari saya masih inget bagaimana Jiko bikin goal-goal penting disaat tim memerlukan kemenangan ya pertama waktu di Sidoarjo Jiko ya Jiko pernah cerita juga waktu itu pas final ya dipercaya jadi utro pertama Jiko ya itu gimana Jiko itu karena sebelumnya kamu kan nggak diskenariokan main kan tiba-tiba situasi karena cedera jadi waktu itu posisi kamu masih belum fit bener sih belum fit nah terus kaget aja sih yang maksudnya disuruh sama aku tuarin pertama dan saya kan masuknya aja menit berapa? menit 80 atau 70 ribu tadi ya terus ya udah saya siap-siapin aja siap-siap aja itu kan dikelilingi oleh ribuan penonton gitu itu kamu nggak rasa deg-degan atau gimana gitu ya deg-degan pasti ada tapi kan harus ngebuktiin lah apa yang kamu apa namanya kamu lakukan saat perjalanan menuju kotak penalti itu? mikirin kok jadi saya pertama ya misalnya nggak main awal awal kan bagus kok jadi saya yang pertama mikirin saat itu proses pemilihan Algo Junya itu apakah Kotsvari menunjung siapa yang siap? atau dia langsung tulis jiku pertama oh siap-siap? gila ya separi sega bener ya kalau saya sih jadi jiku oga karena dimana-mana kita tahu eksekutor pertama itu menentukan terus yang kedua ya om ingat ketika kita lawan Vietnam di Malaysia kita ketemu Bapak Ibu ya waktu itu kan pas di Pial Asia itu kita posisinya juga masih rawat lawan Vietnam, Vietnam bikin goal dulu ya kita nyari goal susah bener dan Vietnam kan organisasinya kan bagus terus ada satu momen jiko di pojok tiba-tiba langsung jadi goal itu iya kamu ngira gak sentuhan kamu itu bisa langsung masuk ke tiang dekat gitu waktu itu? oh enggak itu om karena kan ruangnya sempit juga kan iya nggak ngira bakal masuk sih jadi kamu under instinct terus atau feeling aja gitu? feeling aja wah biasa ya pantes aja Kurniawan Dewi Julianto salut sama dia mistracker yang paling pinter paling cerdas tuh ya kan saya pernah dengar tuh kalau ininya Kurniawan ya dia mengatakan striker masa depan yang paling prospek dia gak sebutin yang lain tapi disebutin jiko terus yang kedua ketika lawan Australia di jiko ya waktu itu jiko di starter kan berarti kan itu juga kita waktu itu gak nyangka tuh kita bisa meladini permainan Australia yang kita tahu sepat bola mereka jauh lebih maju tapi saat itu jiko bikin semua sisi stadion apa namanya di di Malaysia itu terkaget-kaget dengan goal cepatnya dia itu itu kan kalau saya lihat itu goalnya di sela-sela kaki loh pak di sela-sela kaki lawan nah saya tanya lagi nih jiko itu instinct, feeling atau kamu emang udah ukur? feeling aja dong gila feeling aja itu juga bolanya pelan kan iya jauh banget iya maksud om tuh kan karena dia di sela-sela kaki tuh kayak kamu tuh kayak punya matanya gitu nih antara sekian detik terbuka kaki lawan gitu kan jadi feeling aja kalau di kolong lah iya di kolongin aduh luar biasa nah terus tapi kan kita tuh saat itu gagal jika kamu bisa ceritain gak apa yang terjadi di ruang ganti saat ini? ruang ganti pada iya padahal diem aja sih pofari juga diem padahal diem aja jadi kayak kuburan tuh ruang ganti iya iya saya juga anak-anak juga pas habis disesai main saya tanya di ruang ganti pada mikirin saya juga mikirin mikirin kalau kita menang pihak dunia bonus apa? hahaha bulan-bulan disambut apa? anak-anak juga saya tanya pada gitu juga jawabannya karena udah mikirin pofari juga bilang sih satu langkah lagi satu langkah lagi saat pas babak pertama jadi babak pertama itu apa yang dibicarain pofari ke anak-anak itu? wah itu lupa saya lupa saya itu cuman saat itu kan kita tinggal 40 menit lagi kan ya iya iya ke peru kalau kita tuh nah cuman sekarang kan nih yang lagi hangat nih kan jiko baru saja dipulangkan nih sama pot sintayong ya di seleksi tim naso 19 apa yang jiko rasain? selama ini kan jiko kayaknya semut gitu kan belum ngalamin gelombang besar pak karena ini gelombang besar nih ini mental jiko di uji nih apa yang kamu dapet pengalaman dari itu jiko? pertama deh pertama kamu rasain mungkin kamu gak ngira kamu kecoret saya juga gak ngira banyak orang gak ngira itu di instagram di metros ngomel ngomelin cintayong tuh bisa-bisanya gitu setelah ini baru 3 hari baru latihan ringan tiba-tiba dicoret gitu dari mana penilaiannya? wah saya bilang ini bagaimana rasa pemainnya gitu kan itu apa yang jiko rasain? ya itu saya bilang kaget oh pasti kecewa kan baru latihan ringan aja juga kasih rondo 4-2 gitu utik-utiknya sama jogging dan belum-belum ada game kalau saya kan seleksi-seleksi gitu kan pasti ada game itu gak ada belum ada terus ya kecewa pastinya tapi ya saya balik lagi mungkin saya ada kurangnya terus atau ini namanya pelatih juga selera beda begitu kamu di begitu kamu di apa dikasih tahu bahwa kamu harus pulang siapa orang yang kamu hubungi pertama kali? saya saya kebetulan oh abis latihan pagi ada free time terus saya pulang ke rumah dia pulang dia ngambil mobil dia pergi dia pergi saya pergi main dulu eh pas jalan kecewaret yaudah saya saya gak ngambarin orang tua oke jadi saya belum ngambarin orang tua belum gak saya telepon kecewaret enggak saya pas pulang hampir rumah saya kasih tau kecewaret terus pulang lagi ke sana ambil pakaian pulang lagi ke rumah jadi pemberitawannya gak langsung? enggak lewat apa jadi pemberitawan? WA di grup itu oh di grup WA terus biasanya kan dipanggilin satu-satu kenapa alasannya gak di grup WA aja gak selalu aneh juga ya model baru saya dengikan kayak gini gitu nah Bapak gimana Pak melihat situasi Jiko sekarang ini dengan dia harus pulang lagi mulai lagi dari awal lagi namanya sepak bola ya kecoret kepilih buat saya ya dibilang wajar sih wajar ada lah tapi cara pencoretannya aja yang bikin kita aneh mungkin semua orang juga semua pelatih semua pecinta bola bertanya-tanya bertanya kalau saya Jiko ya kalau dicapet mungkin anak saya ada keturangan PR juga buat saya yang sedikit punya ilmu suka pola untuk lebih meningkatkan dia bantu lagi bantu dia jadi hikmahnya itu Pak ya hikmahnya Jiko bisa belajar dari situasi seperti ini terus mudah-mudahan Jiko punya mental gak drop ya Jiko ya karena pihak dunia masih tahun depan iya kesempatan untuk dilihat lagi masih terbuka nah terus klub juga gak dikabarin juga berarti klub wah klub gak dikabarin juga sama sekali gak tau sama sekali dari dia tau terus Jiko balik ke hotel ngambil barang itu temen-temen udah tau pasti udah udah tau iya pada kayak Cobra pada super masih kaget juga masih baru adian ini kok udah kecoret nah kalau kita ambil positifnya kira-kira menurut Jiko kekurangan Jiko itu dimana? mungkin kurang kurangnya iya gitu main bolanya emang Sintayong kayak gimana sih tipe-tipe ini yang disuka sih? tipe-tipe ini ya pekerja keras banget sih om oh ya kalau saya kan kalau saya lihat anak sisanya kan kayak kalau pesvari kan cuma saya kan jadi tembok yang manting ngasih ke win-win-nya kalau ini dia maunya yang yang round-nya gimana ibu pas Jiko pulang kasih kabar ya sedikit kecewa ada ada cerita gini-gini ada kecewa juga cuman udah udah gak apa-apa itu tapi setiap warga sini ketemu saya udah ibu-ibu bapak-bapak kok Jiko gak masuk Jiko gak masuk ada yang ngomong ah malas main gak ada Jiko nontonnya malas nonton TV ada yang ngomong banyak macam-macam males lah ada yang gak ada karena Jiko kalau nonton TV gak mau ngapain orang gak ada Jiko yang main kata ya udah kata ya udah ngomong-ngomong ngomong 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 bapak kan pelatih nih bapak pernah gak mengalami situasi dilemah harus memilih pemain tertentu gitu karena kebutuhan ini kayaknya gak sesuai tapi dia bagus misalnya gitu ya terjadi tuh kayak gitu gak pernah emang buat kita seorang pelatih emang itu berat sekali gak gampang ya gak gampang kita harus banyak pertimbangan jadi gak selalu pemain yang bagus itu masuk skemanya pelatih ya itu yang kadang-kadang pelatih jadi dilemah tuh pak ya ini dibuang sayang tapi masuk slot ini udah cukup gitu misalnya ya pak itu bapak alami juga tuh pak itu pernah saya alami walaupun saya jaman jadi pelatih kecamatan kebupaten pernah saya alami berarti bapak pernah juga dihujat-hujat juga pernah pak iya pak kan pelatih gitu pak biasa iya betul kalau bagus sih puji-puji begitu gagal abis dimaki-maki ya bro ya ensis boys and girls kita lihat kita dengar ceritanya ya luar biasa ya panjang lebar bagaimana awal karir bapak ini sebagai pemain bola kemudian menurunkan genetiknya ke jiko jiko bisa sampai dikenal orang dengan kemampuannya yang yang berbeda lah ya kita disini banyak dapat manfaat dan terutama bagi para alumni ya para alumni liga top score yang pasti mereka ini juga pengen kayak jiko pengen kayak pemain-main alumni yang lain ya jadi idola gitu ya kalian juga harus bisa paham ini situasi seperti jiko itu bisa juga terjadi sama kalian jadi pesannya pak ya jangan mudah drop ya pak ya jangan mudah drop tetap selalu berdoa dan semangat pencoretan gak dicoret dispa bola itu wajar sebenarnya tinggal nanti ada momen kapan lagi ya jiko ya kamu tapi masih punya impian kan mau main di pial dunia kan lagi pial dunia kan tapi ini beda jiko kalo kemarin kamu lolos di malaysia kamu raih dengan kerja keras kalo ini given ini udah udah ada tempat ini udah beda emang jiko lihat persaingan gimana sih jiko kan kamu pernah ketelan juga waktu itu kan sama Sintayong kan pemain tim yang sekarang kan memang gak seluruhnya X dari U16 kan ada sebagian kakak kelas kamu yang 2001 kan competitive gak maksudnya X dari U16 itu bisa bersaing gak sama yang 2001 itu bisa sebenernya sih om menurut saya sih bisa udah bedanya gak jauh perbedaan ininya gak jauh cuma ya itu lah mungkin karakter pelatih kan beda-beda permainannya gimana nah sekarang kamu pengen tau nih kalo Coach Fahri style mainnya kayak gimana sih cara mainnya gitu dibanding dengan Sintayong perbedaan taktikalnya gitu beda sih menurut saya kalo saya kan kalo saya kan cuma jadi tembok jadi yang yang finishing gitu-gitu doang kan kalo kalau Coach Shin paling kayak yang harusnya iya sih harus kerja keras nyari-nyari bola kalo saya kan kalo Coach Fahri kan cuma nunggu bola kasih ke teman gitu enggak maksudnya om secara metode permainan gitu loh beda beda ya Tos Fahri kan kombinasi-kombinasi gitu ya beda kalo dia apa mengandalkan power cempatan gitu cempatan, otot ya itu lah dia main direct gitu dia main direct gitu om dia pake 2 striker atau 1 striker 2 biasanya berarti 4-2 pas di carian itu 3-5-2 apa 3-4-3 gitu jadi dari karakter permainan terus filosofinya juga beda ya beda jika nambah ilmu tuh iya jadi banyak pelatih style-nya beda beda kalau pelatih dengan ini dia mau seperti ini jadi jika tambahin dikit dong sebenarnya karakter korea itu dari awal senti yang megang hitung saya itu saya bicara ke dia jadi jangan ilmu saya juga lah korea ini tipenya gini bang saya selalu makanya itu 3-4 bulan ritual sore saat kita ke lapangan sampai saya manggil pelatih juga buat dia untuk menambah ya bang menambah bermainnya biar kayak yang jangan kesen sayong gitu alhamdulillah dia meningkat kalau menurut saya meningkat tapi ya enggak tahunya pas masuk saya saya belum ada apa-apa dicoret dia belum sempat membuktikan kalau saya pribadi saya kecewa betul dia belum sempat membuktikan gitu yang saya kasih yang dikasih pelatih yang saya pandai selama ini padahal sebelumnya saya udah ngomongin ini kamu harus berubah ini kamu berubah karena bapak udah baca tuh cara gayanya itu ya pak ya iya sih betul sih dia sendiri pengen membuktikan tapi karena pencoretannya lebih awal dia nggak bisa jadi saya bilang kita setuatu itu udah ada garis dari Tuhan sedang kamu enggak kepilih nah jiko kosvari ada hubungnya kamu atau kamu gimana tuh ngasih-ngasih 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 semangat gitu aja jangan jangan jadi kalau pemain EXU-16 ini selalu punya komunikasi sama kosvari oke bro and girl bro and girl boys and girl bro and sis kita udah selesai kita cukupkan disini karena saya kira udah cukup banyak ya apa namanya penjelasan tadi yang disampaikan oleh bapak ibu jiko dan juga jiko sendiri semoga ini memiliki banyak manfaat lah ya buat boys and girl dan juga follower di topscore yang bisa menginspirasi dan juga memberikan banyak faedah untuk selaku Indonesia kita sampai ketemu lagi nanti di acara mulik warga lumi di edisi berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah bye 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 bye